Tematik tema 6, subtema 2, pertemuan 3, telah 1 mulai jamaah MI Istiqomah Sambas Purbalingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Mari anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di PowerPoint Basta didik mampu 1 menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah 2 menyebutkan contoh kegiatan kerjasama 3 menirukan gerakan tumbuhan 4 menirukan gerakan mengayunkan kaki Dan yang kelima menyebutkan contoh bangun datar Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Sekarang perhatikan pada layar ya Kita akan belajar mengenai lingkungan sekitar rumahku Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat Aku memiliki banyak tetangga Aku sering bermain bersama tetanggaku Mereka baik dan ramah Lingkungan rumah kami bebas dari sampah Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat Jadi anak-anak semua kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dari sampah Agar terhindar dari penyakit Sekarang selanjutnya anak-anak bisa perhatikan pada layar Membaca-bacaan dengan suara yang nyaring Tirukan bu guru ya Ini lingkungan sekitar rumahku Rumah-rumah besi dan rapi Pohon lindang membuat udara sejuk Tidak ada sampah berserakan Orang-orang berjalan tetip Kendaraan berjalan pelan Anak-anak bermain dengan gembira Mari menjaga lingkungan sekitar rumah kita Anak-anak semua bisa membaca-bacaan tersebut Dengan suara yang nyaring ya Selain itu kita juga belajar Menyebutkan contoh kegiatan kerjasama Perhatikan pada gambar ya anak-anak Coba anak-anak semua Tunjukkan mana gambar yang menunjukkan kegiatan kerjasama Perhatikan pada layar ya Gambar yang pertama adalah kegiatan Dayu dan Udin Membasikan halaman rumah Kira-kira termasuk kegiatan kerjasama bukan Ya kegiatan tersebut adalah termasuk kegiatan kerjasama Gambar yang nomor dua adalah Membuang sampah sembarangan Kira-kira termasuk kerjasama bukan Itu adalah bukan termasuk kerjasama Mencore-core tembok bukan termasuk kegiatan kerjasama Selanjutnya gambar nomor empat Udin, Siti dan teman-temannya Mengambil sampah yang ada di halaman Ya itu adalah contoh kegiatan kerjasama Gambar yang kelima adalah Membuang sampah di sungai Kira-kira contoh kegiatan kerjasama Atau bukan anak-anak Ya membuang sampah di sungai adalah perbuatan yang tidak baik Dan itu bukan termasuk kegiatan kerjasama Sudah bisa ya anak-anak memberikan contoh kegiatan kerjasama Sekarang kita juga akan belajar menirukan berbagai gerakan Taman di sekitar rumah Siti bersih Udin dan teman-temannya bermain di sana Tiba-tiba Dayu berdiri Dia mengajak teman-temannya berdiri Mereka memperagakan berbagai gerakan Ada gerakan menyapu dan membuang sampah Ada gerakan memungut sampah Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon Dan ada gerakan menirang tanaman Ini adalah contoh gambar gerakan-gerakan yang dipraktekkan Siti, Dayu, dan teman-temannya Ini adalah gerakan menyapu Gerakan membuang sampah Gerakan mengungut sampah Gerakan mengambil dahan kering Dan gerakan menirang tanaman Anak-anak di rumah Nanti bisa dipraktekkan ya di rumah Bersama kakak, ibu, dan ayah Selain itu, kita juga akan belajar Gerakan menirukan tumbuhan Beni dan teman-temannya berjalan-jalan Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang Daunya berayun-ayun tertiup angin Mereka sangat suka melihat gerakannya Ini adalah gerakan tumbuhan Dan gerakan tumbuhan yang rindang Anak-anak bisa mempraktekkan ya Menirukan gerakan berayun Yang pertama Kedua tangan menjulur ke depan Ayun ke atas sampai ke belakang Kepala mendongak Menatap langit Kemudian kembali ke posisi awal Gerakan yang kedua Kedua tangan menjulur ke depan Ayunkan sampai menyentuh mata kaki Kepala tertunduk melihat tanah Kembali ke posisi awal Gerakan yang ketiga Kedua tangan menjulur ke atas Ayunkan ke kiri Kembali ke posisi semula Dan kembali ke posisi awal Selanjutnya Gerakan yang keempat Kedua tangan menjulur ke atas Ayunkan ke kanan Ayunkan ke posisi semula Dan kembali ke posisi awal Anak-anak bisa mempraktikannya ya Dan jangan lupa Sebelum melakukan Harus melakukan pemanasan terlebih dahulu Sekarang kita juga akan belajar Gerakan mengayunkan kaki Benny juga mencoba mengayunkan kaki Ia mengayunkan kaki ke depan Ia tidur berbaring di atas matras Ia mengayunkan kaki sambil berbaring Ini adalah contoh gambar Gambar Benny melakukan kegiatan Mengayunkan kaki Ingat melakukannya harus di atas matras Nah anak-anak perhatikan Coba yang ada pada layar adalah gambar apa Ya betul sekali Itu adalah gambar rumah Edo senang memiliki banyak teman di rumah Mereka bermain bersama Edo mengajak teman-temannya ke rumah Teman-teman Edo sangat senang Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat Ayo amati gambar rumah Edo Bentuk apa saja yang kalian temukan Kemudian sebutkan Ya setiap rumah ada bagian-bagiannya Semua bagiannya harus bersih Amati bagian-bagian rumah ya Contohnya ada pintu Pintu berbentuk apa anak-anak? Ya pintu berbentuk persegi panjang Kemudian gambar selanjutnya Ada bagian rumah yaitu atap rumah Bentuknya apa anak-anak? Ya bentuknya segi tiga Kemudian ada apa lagi anak-anak? Gambar yang berbentuk persegi Jadi setiap bangunan rumah memiliki bentuk Yang kita pelajari hari ini yaitu bangun datar Ada persegi panjang Ada segi tiga Dan ada persegi Alhamdulillah pembelajaran hari ini Kita sudah belajar yang pertama Cara menjaga kebesar lingkungan rumah Salah satunya adalah dengan membesikan halaman Yang kedua Salah satu yang termasuk kerjasama Adalah membesikan halaman rumah Yang dilakukan bersama-sama Yang ketiga menirukan gerakan tumbuhan Dan gerakan mengayunkan kaki Dan yang keempat Kita juga sudah belajar Bangun persegi panjang Yang persegi dan segi tiga adalah termasuk bangun datar Silakan anak-anak semua tulis evaluasi Tulis hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Yang pertama halaman rumah yang kotor Maka harus titik-titik Dua salah satu contoh kerjasama adalah titik-titik Tiga gerakan mengayunkan kaki Kaki diayunkan kemana? Tiga nama bangun di bawah ini adalah Dan yang kelima Nama bangun di bawah ini juga adalah titik-titik Semangat mengejarkan Kalian pasti bisa Pesannya bu guru Semangat merajak Semangat menghafalkan Semangat belajar Jangan lupa Salat timah waktu Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Mari anak-anak kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!